Pasti tugas-tugas intelijen sebenarnya sama saja seperti tugas media atau pers ya, mereka mengumpulkan informasi dan kemudian mengolah data-data informasi, kemudian tentunya digunakan untuk kepentingan keamanan intelijen itu, seperti itu. Itu hal yang wajar gitu loh, selama tidak ketahuan gitu. Karena tugas intelijen ini kan tugas tertutup gitu loh. Makanya menjadi aneh ketika kemudian anggota intelijen kemudian diangkat, ditarik kembali, kemudian untuk muncul ke publik gitu ya. Iya, jangan-jangan nanti, dan ini kan memunculkan was-was atau saling curiga ya, dari kawan-kawan atau di masyarakat gitu loh. Jangan-jangan ini kawan-kawan ini intel juga gitu. Jadi, benarkan anekdot-anecdot selama ini, jangan-jangan tukang bakso di depan rumah ini bawa anekdot-anelijen gitu gitu. Jadi nggak cuma wartawan aja nih Mas Bambang, semua profesi jadi saling curiga nih, yang tukang bubur, tukang bakso.